Hari ketiga pencarian orang hilang, tim Sargabungan akhirnya berhasil menemukan kakek Ohan 78 tahun. Warga Dusun Mekarjaya RT6 RW1 Desa Cigayam, Kecamatan Banjaranyar, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, yang dikabarkan hilang sejak Minggu 4 Juni 2023. Tim pencarian berhasil menemukan Ohan di lokasi Gunung Geger Bentang, tepatnya di wilayah Cikemuning dalam kondisi lemas. Evakuasi pun berlangsung dramatis mengingat lokasi ditemukannya kakek Ohan berada di tengah hutan. Tim gabungan pun terpaksa harus menandu sang kakek sejauh 3 km untuk dilanjutkan menggunakan ambulans menuju puskes Masci Gayam. Dan tim Basar Nastasik Malaya Roni Rohani Effendi mengatakan kakek Ohan berhasil ditemukan setelah hilang 3 hari oleh tim gabungan dalam kondisi selamat. Ia menyebut kakek Ohan ditemukan dalam kondisi lemas di tengah hutan Cati Blok Pasir Kemuning sekitar pukul 12.02 waktu Indonesia Barat. Ia melanjutkan kakek Ohan ini memang sudah masuk masa pikun, jadi saat tim penyelamat tiba di dekatnya ia malah merasa ketakutan. Dengan ditemukannya kakek Ohan, tim gabungan pencarian orang hilang pun dibubarkan dipimpin langsung oleh Kapolsek Banjar Sari AKP Dian Rosdiana. Sementara itu kakek Ohan untuk sementara waktu dirawat TIGD puskesma Cigayam Ciamis untuk mendapatkan pertolongan medis. Kepala desa Cigayam, Dodi Haryana mengungkapkan kebahagiaan atas ditemukannya warga yang hilang tersebut. Ia mengatakan atas nama pemerintah desa Cigayam bersama keluarga, pihak yang mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran tim pencarian mulai dari Basar Nastasik Malaya, BPBD, Polisi, TNI, PMI, Tagana, Relawan Ciamis Selatan, serta seluruh masyarakat yang telah membantu untuk mencari kakek Ohan.